Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk konon kali ini kita lagi di kolam Nyemang Agus ini Tepatnya di Kecamatan Sialak, Obaten Subang, Jawa Barat Nah ini pemberian pakan pada pagi hari nih Jam 6 pagi Tuh ikanya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengar-dengar udah panen ya kolam satu? Iya Kemarin keluar berapa ton bang? Keluar 52 Berapa? 52 kita Cukup banyak ya? Iya Ini kayaknya udah besar bang? Iya Ini udah besar ada yang setelah setengah Masuk lo Ayo kecilah 7 on lah Ini emang kolam lima Ngabisin pakan berapa bang? Ini karanya 6 ton Harus datangnya ini Pakan Baru habis 129 Sekarang pakan habis berapa? 129 Pengennya 250 Ya 2 ton 2 ton Oh 2 ton Ini yang benih Kemarin ambil disini enggak? Belum ini Tidak ada Oh belum dipecah ini emang? Enggak Ini kok ada kerum Emang habis hujan? Kemarin Malam itu ada Keluar air kotornya malam Tapi enggak apa-apa ini lauk? Enggak Enggak apa-apa ya? Sudah rada beningan sih ini Kita lihat yang kolam itu Ini lihat Isanya ini Ini ekorannya Kayaknya banyak ya bang? Iya Berapa ribu perkiraan bang Sekolam? Ini 28 ribu Lebih Bentar buat Buat kolam Oh mau dipecah Setelah panen ini kali ya? Iya Kolam lima Nanam dari isi berapa bang Kalau udah besar-besar ini bang Kalau ini nanam Berapa Ini isi Baik isi 6 Kemarin ini 8 ribu Ini 9 Gintal Setengah Ini umur Berapa bang? Ini Kalau dari kecil Ini Umur 12 setengahan Kan lah Dari kecil Dari susu 100 Sehat Mang Ini ikannya Alhamdulillah Udah mulai musim hujan ya bang? Ini kita lihat Yang kolam 2 ini Yang Bentar lagi Mau panen ya bang? Ya Kalau ini Bentar lagi Udah 200 Lebih Lebih Makanya 220 220 Berarti 6 ton 6 Kintal Ya 222 Ini Majunya Sekarang Masya Allah Ini teman-teman Sudah menghabiskan Udah menghabiskan Pakan 6 ton 6 Kintal Targetnya 250 An Masya Allah Sehari habis Makan berapa bang? Kalau yang kolam dua ini 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 Nenu Habis Habis Sumpahkan 2 setengah Lalu 50 Kaling dua mingguan lagi lah Mingguan lagi Kuh Sampai Bahasa Sini Teman-teman Isi berapa sih Mang Itunya Perkolamnya Perkolamnya Ini 5100 5100 Beri panahnya Sekiloan ya Ada yang lebih Ada yang 8 on Gitu ya Paling kecil Paling kecil 8 on Teman-teman Ukuran Garut Mantep ya Berarti kemarin Kolam 1 Ngambil dari sini Dari belakang Dari belakang Ngambilnya Ini belum pecah Udah Udah Dari pecah Ini Dua kolam Lagi Oh Yang itu Terang Kecilnya Ini Yang ketidaknya Tapi Ada yang Panjang-panjang Gitu Buat induk Itu kan enggak Itu Belum Misain Dan Masya Allah Rame Rame Kalau panen Ukuran Gede Itu Berapa Persen Kenaikannya Kan Sampai Sekilo Sekilo Lebih Kemarin Itu Yang Kalau Satu Itu Agak Jelekan Cuma 48 Tapi Kan Sekarang Harganya Harganya Ketutup Dan Pakannya Juga Udah Target Jadi Udah Masuk Pakan Banyak Itu Udah Masuk Pakan Yang Makanya Geber Itu Biasa Dapat Harga Teman-teman Makanya Indukan Ikan Mas Semakin Gede Semakin Mahal Karena Presentasinya Semakin Turun Itu Teman-teman Makanya Semakin Mahal Yaitu Kalau Enggak Mahal Rugi Petannya Rugi Lama Prosesnya Lama Satu Satu Tahunan Mengapa Indukan Semakin Besar Semakin Mahal Itu Presentasinya Antara Perbandingan Pakan Sama Daging Yang Dihasilkan Lebih Sedikit Semakin Besar Kalau Yang Besar 30 20 Kalau Mau Jadi Indukan Itu Menangnya Di Harga Ya Menang Di Harga Coba Kasih Mah Tuh Masih Rame Habis Bakar Mak Sari Habis Mbak Habis Masa Allah Ini Teman-teman Menurut saya Yang Paling Padet Dengan Ukuran 3 Kesembilannya Bang Ya Kolamnya Di Isi 5 Rp5.000 dengan panen sekilo-an 8-an sampai sekilo ada yang lebih temen-temen Hai mulai ngasih pakan jam berapa memang kalau pagi ini kan tadi rada siangan ya karena keruh Hai gue itu jam 5-5 udah mulai ya nggak itu pengen tergantung cuaca lah itu sekarang kan lagi musim hujan makanya pagi yang Oh sifat karena seringnya sore ya hujan ya Bang semuanya pagi-pagi di puli Hai si ramen dengan hai 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 yang ini juga satu satu hari habisin dua dua sakit udah dua karung kecilnya gini satu hari ini udah habis berapa 15 saat itu baru 15 ya baru sepuluh hari Oh baru sepuluh hari udah lumayan ya ini indukannya tentang dulu sampai banyak loh habis habis-habis ini paling 300 ekoran lagi gagah-gagak ada ada yang telurin kemarin diambil ke sana Hai pegawai makanya berapa kilo ngelorin tuh Hai pakan apanya itu itu ngelorin bobotnya ya Hai berapa kilo-an ada tiga kilo ini yang lima empat kilo ke atas nih Oh ada sebetulnya sih paling kalau besar rawan wang kalau setelah ngelorin banyak kematian rawan matinya Oh makanya orang-orang banyak yang pakai rada kecil iya paling kecil 3 kilo ya Hai tapi kalau gede kata larpanya bagus ya bagus ikannya kan kalau ikannya masih belum sering di itulah dipinjahin bagus kalau udah sering dipinjahin lama lama ikannya cepetnya cepet usahnya lama harusnya itu kan paling paling tuanya itu ya minimnya itu tiga kali tiga kali ya Iya minimnya itu jangan lewati tiga kali ikan bagus yang paling 12 kali ya man iya tiga udah nggak sepakai Iya memang banyak itu kan keluarnya bagus anaknya tapi kebesarannya anaknya lama itu sudah seperti yang baru kalau yang baru kan kelihatan perhayaan perbulannya itu kelihatan cepet kesempatan gedenya